Pada saat demo, lembahkan yang bersantukan, mahasiswa UNG, penghina, Presiden Ri dinonaktifkan dari perkuliahan. Rektor Universitas Negeri Gorontalo, UNG, Eduard Wolof menonaktifkan Yunus Pasau, mahasiswa, penghina, Presiden Ri. Pada jumpa perspagi tadi, Senin tanggal 5 September tahun 2022, Eduard menegaskan, Surat Keputusan SK Penonaktifan Yunus sebagai mahasiswa UNG, berlaku mulai hari ini. Artinya, ia mulai dinonaktifkan pada semester berjalan saat ini. Semester ini, mulai dinonaktifkan. Kita semester ini sudah mulai berjalan, dan otomatis SK dimulai tanggal hari ini, tegas Eduard Wolof. Secara teknis kata Eduard, penonaktifan Yunus hanya selama satu semester. Dalam kata lain, Yunus diskrusing selama satu semester. Namun, karena Yunus adalah penerima beasiswa, serta melihat dirinya adalah anak yatim, maka pihak rektorat memberikan syarat khusus. Sanksi skorsing satu semester ini, akan berlakukan secara full, apabila penugasan khusus berdasarkan masukan dari Kapolda, tidak dilakukan, ungkap Eduard. Jika dalam tempo sesingkat-singkatnya Yunus bisa menyelesaikan empat paper tulisan, sanksi itu bisa dicabut. Tetapi apabila sanksi empat paper ini tidak dipenuhi, maka otomatis skorsing satu semester itu akan berlaku full, tukas Eduard. Sebelumnya, Polda Gorontalo menjemput mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, UNG, yang baru-baru ini videonya viral di media sosial. Nah, saya kan oleh Pak Kapolda, yang baru-baru ini berlaku masukan tadi, untuk yang bersambutan untuk membuat paper dan tulisan empat paper dalam satu semester, itu dapat dipenuhi, maka sanksi full skorsing satu semester itu tidak akan berlaku. Tetapi kalau empat paper ini tidak dipenuhi, maka otomatis skorsing satu semester itu akan berlaku. Jadi ini merupakan bentuk kita untuk memberikan pembelajaran, bukan hanya soal bagaimana mendidik untuk berorasi, menyampaikan pendapatan dan bayi kemarin, tetapi juga bentuk untuk mengajarkan taruh penjauh bagi mahasiswa. Status mahasiswa memeliki taruh penjauh berdik, ditanggirkan status siswa yang harus kita jauh. Yang berikut juga kasus ini mengajarkan kepada kita terhadap kondisi yang ada di generasi muda kita. Kita ketahui bahwasannya bahasa yang digunakan, ternyata untuk generasi saudara Yunus yang biasa main game online, itu adalah bahasa yang sering diperlaca. Tentu ini juga menjadi introspeksi buat kita dari dunia pendidikan, untuk ikut melihat dan membenahi dia, agar supaya mereka tidak boleh berada di dalam lingkungan yang keseharian sebenarnya menggunakan bahasa juga mungkin sebenarnya kemarahan pas.